Daum jenis berada di terbatasan antara kota Manado dan Minahasa ya. Di sini masih ada debu-debu yang ada di pohon ya, seperti di pohon pisang ini. Di sebelah kiri kita adalah Grand Meridian ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di pemukiman-pemukiman utama Pineleng ya teman-teman. Ini pusat keramaian dari desa Warembungan ya. Di sini dia. Abu di jalan banyak waktu itu? Banyak sekali kan? Satu piring berapa dan Bu? Om Jody mau beli harga berapa? Beli harga Rp10.000, Om Jody. Tapi Rp20.000, om Jody dapat Rp3.000. Rp20.000, om Jody dapat Rp3.000. Oh sudah Rp20.000, om Jody dapat Rp3.000. Ini Ibu Pelansa di Kobong ini? Iya, tapi dewa orang. Iya, tampak sampah lagi di warungan, punya buang sembarang. Oh kenapa? Iya banyak sampah, kasih yang ini. Dari mana aja buang itu, dong? Iya, orang-orang bungkit saya ada yang terlalu. Aduh Tuhan, memang nyadak disiplin untuk orangnya. Di sini masih wilayah Minahasa teman-teman ya. Kalau di depan ini adalah desa Seak Mitra ya. Itu juga Kabupaten Minahasa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan ini berada di terbatasan antara kota Manado dan Minahasa ya. Dan inilah suasananya. Ini suasana pasca erupsi Gunung Ruang ya. Tiga hari yang lalu. Dan suasana seperti ini masih ada abu-abu. Seperti yang Anda lihat, sebenarnya di sini masih ada debu-debu yang ada di pohon ya. Seperti di pohon pisang ini masih ada debu-debu. Walaupun memang beberapa hari ini sudah ada hujan biar cuma sedikit ya, rintik-rintik. Tapi masih juga bertahan debu-debu di daun ya. Dan ini ya teman-teman akan bahaya kalau misalnya ada angin ya. Ada angin dan dia akan ini, berterbangan ya. Debu-debu itu akan berterbangan. Ya seperti ini masih lumayan banyak ya. Di pohon-pohon pisang seperti ini lumayan. Kalau ada angin pasti dia berterbangan. Memang ada rintik-rintik ya hujan kecil-kecil. Tapi dia tidak bisa membawa semua abu-abu vulkanik ini turun ke tanah. Demikian juga di jalan ya. Seperti ini masih ada abu-abu vulkanik. Walaupun tinggal sedikit ya. Ya hari ini di tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei tahun 2024 teman-teman ya. Om Joni akan coba membawa teman-teman dari perbatasan Minahasa dan Kota Manado. Yang berada di daerah Koka. Ya ini daerah Koka. Sebelah sini adalah daerah Koka Minahasa ya teman-teman. Nah ini. Daerah Koka Minahasa. Dan Om Joni akan membawa Anda ke Ring Route 3 dari sini. Ya lumayan jauh perjalanan kita ke Ring Route 3. Ya tapi Om Joni akan ikut desa-desa di Minahasa ya. Masuk ke Manado. Masuk Ring Route 1 ya. Kemudian akan masuk ke Pineleng. Kemudian ke Warrembungan. Kemudian ke Desa Seah. Ya ini perumahan Grand Meridian yang ada di Kota Manado. Yang di Ring Route 1 ya. Ini teman-teman ya. Grand Meridian. Oke. Kita lanjut perjalanan kita menuju Ring Route 3 teman-teman ya. Oke teman-teman. Kita sekarang lagi menuju ke Ring Route 1 ya. Nah kita akan masuk dari sini ya. Ya kita akan masuk dari sini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan kita ini adalah rumah sakit umum daerah Kota Manado ya. Seperti ini suasananya teman-teman. Dan tujuan kita sekali lagi menuju Ring Route 3 ya. Dan akan mengikuti jalur perjalanan menuju Pineleng. Lalu ke Warrembungan dan Desa Seah. Nah wow jauh sekali ya perjalanan kita teman-teman. Oke sekarang kita belok kiri menuju ke lewat Ring Route ya. Ini Ring Route 1 menuju Ring Route 3 Manado. Jadi di sebelah kiri kita adalah Grand Meridian ya teman-teman. Ya perumahan yang berada di Ring Route 1 Manado ya. Dan di sebelahnya nanti kita akan melewati Citralen ya teman-teman. Jadi informasi buat teman-teman sekalian ya. Ini suasana pasca erupsi Gunung Ruang 2 hari yang lalu teman-teman ya. 2 hari yang lalu terjadi erupsi Gunung Ruang dan Seperti yang Om Jani perlihatkan masih ada debu yang menempel di daun-daun ya. Seperti contoh daun pisang tadi. Dan debu itu akan sangat berbahaya jika angin tiup ya. Buat keterbangan dan itu akan berbahaya buat kesehatan kita. Ya kita berharap ada hujan di Manado ya. Dan debu-debu itu akan dia ya mengalir ya ke Parit God. Berharap teman-teman ya. Sebab sudah 2 hari ini tidak ada hujan yang signifikan yang besar ya lebat. Ada tapi pintik-pintik sedikit-sedikit saja teman-teman. Tapi kalau ada hujan lebat misalnya 1 jam saja pasti sudah akan Menjatuhkan ya debu-debu di atas pohon. Lalu mungkin dia akan membawa ke Selokan begitu teman-teman. Nah kita akan melewati Pineleng ya. Jadi kan ikut kiri teman-teman. Jadi jauh ya teman-teman. Perjalanan kita menuju Ring Route 3 Manado. Ya ini suasana di Winangun ya. Ini sebelah kiri ini Winangun teman-teman ya. Oke. Dan Erupsi ya. Gunung Ruang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Itu sangat berdampak ya. Bagi Masyarakat Kota Manado. Khususnya Untuk kesehatan kita ya. Sebab abu dia berterbangan ya teman-teman. Nah kalau disini sudah ada hujan ya. Kalau kita lihat ini ya teman-teman. Nah ini Disini ada hujan teman-teman. Nah itu kan di Daun Pisang sudah tidak ada Debu. Ya. Ya lumayan hujan disini sehingga Bersih ya teman-teman. Ini sudah Masuk. Sudah Kita akan menuju ke Pineleng ya. Ya memang kalau di Pineleng itu sering ada hujan teman-teman ya. Ya kan. Sebelah kiri ini ada air-air. Masih ada hujan. Ya kita sudah masuk di Kawasan Pineleng ini teman-teman ya. Ini balai pengawas Obat makanan Dimana? Pineleng teman-teman. Berarti ini sudah Pineleng ya. Minah asah. Minah asah. Mamah asah. Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Kita belok kiri ya Kalau lurus kita ke kawasan wisata Makateti Ini kita belok kiri Keluar dari desa Warembungan Ya ini kita sudah mau keluar Menuju ke desa Ya Desa Seak Wow ini sudah mulai hujan Wow mantap Ya seperti Om Jonny berdoa Agar hujan Nah ini Warembungan hujan Wow Wah ini Ya puji Tuhan ya Ini debu-debu pasti sudah mulai jatuh ya Wah walaupun ini masih rintik-rintik ya teman-teman Nah Dari kemarin itu Sudah tiga hari ya setelah Hujan Abu Pulkani Kemana dari Manado Itu belum Belum ada hujan yang lebat ya teman-teman Sempat ada hujan Tapi ya rintik-rintik seperti ini ya Nah ini dia Hujan rintik-rintik Ya perintiknya agak lebat sedikit ya Tapi hujannya cuma di ini Warembungan Pindeleng kelihatan ini ya teman-teman Ini ke arah saya Lagi bagus ini cuaca Hanya disitu teman-teman ya Di Warembungan Biasanya Warembungan sering hujan ya Karena Mungkin ya Sumber jadi sumber air ya teman-teman Ya sumber air Sumber air jadi banyak hujan Dan ini Cuma di Warembungan hujannya Disini sudah tidak hujan ya Jalan menuju Seat teman-teman Wah Agak lain ya Tadi sudah bagus hujan ini Tidak ada hujan di daerah Seat ya Ini sudah menuju Seat sebentar lagi Kita akan masuk ke desa Seat teman-teman Tapi sayang ya Ini jadi problem ya teman-teman Ini sampah Orang buang-buang saja seperti ini Sayang sekali Nah pemerintah Minahasa ya ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Ya harus Handel tindakan ini Wah Ini Minahasa teman-teman ya Kalau tidak pemerintah kecamatan Kecamatan Kineleng ya Ya harus Ambil peran ini untuk Solusikan sampah-sampah yang dibuang masyarakat Ini juga Dibuang di jalan ya teman-teman Kiri kanan dibuang di jalan ya Wow Lawat ini Sampah kok dibuang di jalan Sayang ya Ada sampah-sampah yang Berhamburan di jalan Oh Masyarakat itu tidak Itu ya kiri Kanan itu Wah Sedih-sedih Ini jadi sedih ya teman-teman Nah om Joni turun sebentar Selamat siang Siang Apa kabar Bagaimana abu senyata ada Masih ada Mana Mau bikin konten Jalan-jalan di Minahasa Jalan ini Oh iya Pasti mau bikin jalan ini Iya Bagaimana abu masih ada Tapi sempat hujang Waktu kemarin Di sini Ada hujang Di sini waktu Tiga hari lalu Erupsi gunung ruang Banyak Banyak sekali Kalau ini Seberkurang Di atas pohong Soaman Karena hujang kan Masih ada ya Masih putih-putih Tapi daun pisang Tapi ibu pakai masker Bapak lagi pakai masker Berapa ini Masa begini Ini cuma mau porsin Bapak Mau jangan porsin Ngomong-ngomong Dengan ibu siapa ini Bacar Rika Ibu Agustina Tene Agustina Tene Tinggal di Warmbungan Ini Warmbungan atau Seat? Warmbungan Belum seat ini Masih sampai di sana Perumahan Puriwarem Dari apa ini Puriwarem Yang ada gereja Bantenggota itu Sampai situ ada Pas kalan ojek itu Kemarin Baru ke sana Sudah saya Tadi Ibu bilang katanya Mau backing jalan ini Ini kemarin 4 hari lalu Kita bikin Satu kat Sudah saya Baking anak-anak Oh itu Mana Oh itu Karena lubang kan Lubang Karena orang Bakulabak otok Orang mau melewati Ini kan Bapak 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 Oh Kasihan Ya Mudah-mudahan Pemerintah Amin Ini Semua pemerintah Yang Betul Yang penting Jalan Semua Akses Jalan Ini Mau Survei Survei Jalan Saja Survei Jalan Jalan Saja Masyarakat Kadang Bawa Jalan Ini Aman Dan Kendalikan Jalan Jalan Pejawat Jalan Lewat Oh Iya Pejawat Lewat Ini Iya Pejawat Jalan Potong Potong Masak Masakit Awalui Masakit Awalui Di Tateli Ratung Wisang Ratung Wisang Ratung Wisang Lalu ke ringrut Ringrut 3 Oke Om Joni Kalau Sayur 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 Ambil Dimana Bu Oh Sayur Sayur Ini Kadang-kadang Pertani Bawa Pertani Bawa Ya Kadang-kadang Sayur Sendiri Oh Kasih Yang Pak Abu Ya Ibu Tanam Apa Di Belakang Sini Oh Tanah Sayur Oh Ibu Pelahan Ini Besar Sekali Ibu Ini Orang Tua Punya Oh Nyanda Tapi Ibu Kan Tapa Berkat Dari Tanah Ini Amin Oke Bu Om Joni Mau Beli Ini Jadi Om Joni Mau Beli Satu Piring Berapa Dan Bu Beli Harga 10.000 Jom Joni 20 Dapat 3 20 Dapat 3 Oh Sudah 20 Dan Sumpah Dapat 3 Wah Om Joni Beli Lasa Nah 23 Wah Mantap Ini Ibu Pelasa Di Kobong Ini Iya Tapi Dua Orang Dimana Kobong Mana Bu Ini Ada Oh Lasa Tapi Bapak Anjat Newa Oke Lasa Sandiri Bapak Berarti Ini Manis Ya Manis Oke Om Joni Tinggal Di Tikal Oke Oke Semua Bu Ya Tuhan Berkati Dan Sampah Lagi Di Orang Bungan Menjabuang Sembaran Oh Kenapa Iya Banyak Sampah Dari Mana Jabuang Itu Orang Bungkit Aduh Tuhan Memang Disiplin Orang Oke 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 Ya Seperti itu Om Joni Sempat Sehingga Sebentar Seperti Di Kebun Ini Suasana Kebun Di Warmbungan Ya Dan Ada Satu Keluhan Juga Tadi Masalah Jalan Semoga Jalan Ini Diperbaiki Sudah Banyak Lobang Ya Om Joni Lewat Juga Begini Banyak Lobang Dan Juga Ada Satu Yang Dikeluhkan Masalah Sampah Ternyata Mereka Juga Keluh Keluh Keluhkan Terkait Dengan Sampah Wah Om Joni Sedih Masyarakat Buang Sampah Tidak Tertip Sedih Sedih Nah Ini Ini teman-teman Sebentar lagi Kita akan Masuk Masuk Ke Jalan Seak Ini sudah Masuk Ke Seak Nah Ini Teman-teman Kita akan Segera Masuk Ke Seak Ya sudah Di Seak Ini teman-teman Ini perumahan Perumahan Yang ada Di Desa Seak Oke Sekarang kita Sudah berada Di Pemukiman Utama Desa Seak Ini Desa Seak Terkini Teman-teman Hari ini Di tanggal 3 Mei Tahun 2024 Teman-teman Ya Ini Suasananya Ya Seperti ini Pemukiman Utama Desa Seak Luar biasa Kita akan Coba Ke Kiri Teman-teman Ya Terima ini dia pemungkinan pemukiman-pemukiman utama desa Seak kita akan cari jalan belok kanan ya menuju ring root ujung dari ring root 3 teman-teman ya selamat menikmati kita akan coba belok di sini teman-teman ya ikut lorong-lorong ini nah ini masih debu lumayan teman-teman ya itu masih banyak debu teman-teman ya itu di pohon pisang itu ada ya berarti di sini belum belum ini teman-teman belum ada hujan yang ini lebat ya Coba hujan lebat begitu ya pasti akan ini teman-teman ya kita akan belok kiri sekali lagi tujuan kita itu di ujung dari ring root ada yang roti tiga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini suasana di desa Seak teman-teman 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 sempat buat konten disini teman-teman ya beberapa hari yang lalu teman-teman ya sebelum erupsi gunung ruang menjadi sempat jalan disini selamat menikmati nah ini juga ya orang sembarang buang sampah ya ini eh sembarang aja buat sampah ini orang-orang ini tidak ada ini kedisiplinan nah ini juga wah teman-teman Om Joni coba berhenti sebentar ya di sini ada tumpukan sampah yang seperti Om Joni lihat di warung bungan tadi ya ini menjadi problem ya kesehatan sebenarnya ya dan menjadi tidak enak untuk dipandang seperti ini dan Hai mestinya pemerintah desa saya ya ini harus harus ada solusi seperti apa ini ya Oh sedih ya ini sampah-sampah berserakan seperti ini ya padahal suasananya bagus ya tapi sini dengan sampah di sini teman-teman Oke akhirnya menjadi tiba di sini ya ini ringgit tiga tahap tiga ini di ujung ya teman-teman Om Joni jalan ke sini ya setelah perjalanan Om Joni dari perbatasan perbatasan Minahasa dan kota Munado dan menuju ke ringgit tiga tahap tiga di sini masih wilayah Minahasa teman-teman ya kalau di depan ini adalah desa Seak Mitra ya itu juga Kabupaten Minahasa dan ini dia teman-teman ya masih di daerah Kabupaten Minahasa ada yang komplain untuk Om Joni Om Joni ini masuk Minahasa betul ya Om Joni lupa bahwa di sana itu desa Seak Mitra Minahasa ya dan ini desa Seak Oke jadi seperti ini yang Om Joni berperlihatkan buat antara anda semuanya perjalanan Om Joni dari eh perbatasan antara Minahasa dengan Marado di desa Seak Oke terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih